Tahun 90-an adalah era penuh kenangan bagi para pencinta bola. Masa ini selalu diingat orang berkat seniman-seniman lapangan hijau yang menjadi idola, mulai dari keeper hingga ujung tombak. Seberapa diantaranya menjadi ikon yang sulit dicari pengantinya hingga sekarang. Seperti 10 deretan nama yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama Gabriel Batistuta Batistuta populer dengan tendangannya yang sangat keras dan tak mengenal ampun di depan gawang. Beberapa keeper tangannya pernah menderita cedera saat menepis tendangan matang striker Fiorentina dan Aes Romaini. Satu diantaranya keeper legendaris Portugal, Vitor Baia. Nyaris tak ada lagi penyerang bernyali tinggi, buas dan memiliki kemampuan membunuh gawang lawan seperti dirinya di era sekarang ini. Yang kedua David Beckham Kelanda sayapkan oleh legenda Manchester United ini memiliki kaki kanan ajaib yang selalu membuat pemain lawan was-was ketika ia mendapat jatuh free kick. Bisa dibilang hanya keajaiban saja yang mampu menggagalkan sepakannya. Semua striker kelas dunia bermimpi bisa satu tim dengan Beckham. Mereka mendambakan dapat merasakan umpan-umpan manja Beckham. Saking akuratnya setiap operan yang dilakukannya seolah-olah secara otomatis mencari kawan dengan sendirinya. Yang ketiga Lever Birhoff Menyebut nama Lever Birhoff, para penggila bola akan teringat dengan deretan gol-gol indah dan menangcupkan yang lahir dari sundulan kepalanya. Ia bahkan mampu mencetak gol dengan sundulan kepala dari luar kota penalti. Tandukannya yang mematikan beberapa kalim jadi penentu kejayaan Jerman maupun AC Milan. Yang keempat Roberto Carlos Jika ada yang bertanya siapa backside kiri terbaik yang pernah ada, maka jangan ragu untuk menyebut nama Roberto Carlos. Legenda Real Madrid dan Timnas Brazil ini memiliki kemampuan luar biasa sebagai pemain belakang. Ia tanya piawa yang mengawal benteng pertahanan, namun kecepatan, kemampuan mencetak gol dan shoot power serta kalian mengeksekusi tendangan bebas membuat siapapun terkagum-kagum. Yang kelima, Zinedine Zidane Siapa yang tak mengenal pemain Perancis yang satu ini? Semua gelar tertinggi yang dilimpikan pesepak bola dunia sudah diraihnya. Mulai dari pemain terbaik dunia, piala dunia, piala Eropa, Liga Champion, serta juara Liga sehili berganti maafir di pundaknya. Zidane adalah pemain tengah paling kreatif yang pernah ada. Di era krisis playmaker dalam dunia sepak bola saat ini, sebuah pencinta bola pastinya rindu dengan aksi-aksi menawan Zidane Ciamik. Yang keenam, Jose Luis Silavet Mungkin tak banyak bintang sepak bola dunia berasal dari Paraguay, tetapi negara Amerika Latin ini tak pernah melahirkan seorang penjaga Mr. Gawang yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Di samping, mumpuni mengawal jala gawang, Silavet sangat fiawai mengeksekusi bola-bola mati. Ter sedikit gol-gol krusial lahir dari kakinya, baik itu tendangan bebas maupun penalti. Yang ketujuh, Genaro Gattuso Para Milanisti tentu tak asing ya dengan gelandang bertahan bertenaga kuda yang satu ini. Gattuso dikenal sebagai pesepak bola yang selalu mengebu-gebu di lapangan. Ia sering diibaratkan orang sebagai supporter yang menjelma sebagai pemain. Gayanya yang berapi-api membuat AC Milan selalu tampil garam. Semangat juangnya yang tinggi telah menghantarkan AC Milan beberapa kali menjadi penguasa seri A maupun Liga Champion. Gattuso juga menjadi salah satu pemain kunci timnas Italia ketika menggondol biala dunia tersebut. Tahun 2006 Yang kedua, Ryan Giggs Winger berkebang saat Wallace yang menghabiskan karir profesionalnya di Manchester United memiliki segala hal yang dibutuhkan sebagai seorang pemain sayap. Akselerasi yang memukau, teknik yang apik, pengumpannya yang jitu, serta kecepatan dan kemampuan mencetak gol menjadikan banyak orang geleng-geleng kepala. Giggs memiliki jasa besar di balik taburan gelar yang diraih Manchester United selama dia susir Alex Ferguson. Yang kesebelahan Alessandro Del Viero Selain Beckham, Del Viero adalah eksekutor tendangan bebas yang presenta sekegagalannya paling sedikit. Icon Juventus selama dua dekade ini memiliki kemampuan istimewa sebagai striker. Selain produktif menjempol gawang lawan, Del Viero dikenal sebagai pengatur serangannya cerdas, pengumpahan yang lihai, dan pemimpin yang apik di lapangan. Butuh waktu panjang bagi Juventus untuk mendapatkan pengganti sekelas Del Viero. Yang sepuluh, Filippo Inzaghi Melihat aksinya di lapangan, pada pola mania telah akan menemui aksi-aksi individu yang memukau seperti yang kerap diperagakan Ronaldo atau Zinedine Zidane. Inzaghi adalah striker oportunitis yang terkesan hanya menunggu-nunggu bola di kotak penalti. Tapi, tak kenapa si kulit bundar gemar sekali mampir pada dirinya di depan gawang? Bomber yang sangat produktif ini pun dikenal dengan gol-gol yang terkesan remeh dan tak masuk akal. Namun, sesungguhnya membutuhkan kejeniusan dalam penempatan posisi. Bahkan striker tandemnya di AC Milan, Andriy Shevchenko, pernah mengungkapkan kegaguman sekaligus rasa irinya pada Inzaghi. Menurut Seva, Super Vivo selalu bisa mencetak gol dengan mudah, sedangkan dirinya butuh usaha ekstrak keras untuk menjebol gawang lawan. Nah, itulah beberapa pesepak bola era 90 yang kaliannya sulit ditemui saat ini.